Intro Back Atlanta masuk radar buruan Manchester City Back Atlanta Robin Gosens dikabarkan masuk sebagai daftar target transfer potensial untuk Manchester City jelang musim depan. Pemain berusia 26 tahun itu tampil mengesankan untuk klubnya selama Liga Italia musim 2020-2021, mencetak 9 gol dan menyumbang 6 asis dalam 30 penampilan di semua kompetisi. Gosens sebagian besar beroperasi sebagai gelandang kiri di level klub musim ini dan sekarang telah mencetak gol dalam 3 dari 4 penampilan terakhirnya di seri A dalam performa yang mengasankan. Menurut Tuto Mercato, manajer Man City Pep Guardiola adalah pengagum pemain tim Nas Jerman itu dan telah mengidentifikasi dia sebagai calon pengganti Oleksandr Zysenko. Mantan pemain muda Vites itu akan habis kontraknya di Atlanta musim panas mendatang, yang berarti klub Italia itu bisa dipaksa melakukan penjualan di pasar yang akan datang jika dia tidak menandatangani perpanjangan kontrak. Gosens telah mencetak 24 kali dan menyumbangkan 18 asis dalam 135 pertandingan untuk Ladea. Ken dirasa tidak akan cocok untuk Man City. Apa alasannya? X-Striker Aston Villa, Gabriel Agbon Lahor meyakini Harry Ken tak akan cocok bagi Manchester City karena ia tak bakal bisa melakukan pricing seperti yang diminta oleh Josep Guardiola. Ken sudah membuktikan dirinya sebagai bomber kelas atas. Ia rutin mencetak puluhan gol bersama Tottenham sejauh ini. Namun, Ken sendiri mengisyaratkan ia siap cabut dari klub tersebut. Pasalnya, Spurs bukanlah klub yang sanggup memberikan jaminan juara. Sejumlah klub dikabarkan berminat memakai jasanya, diantaranya Manchester United, Real Madrid, dan tentunya Manchester City. Gabriel Agbon Lahor berbicara soal prospek kepindahan Harry Ken dari Tottenham ke Manchester City. Ia mengatakan tipis kemungkinannya Ken bakal pindah ke Etihad Stadium. Pasalnya, ia merasa Ken tak akan cocok dengan taktik Josep Guardiola. Ia merasa striker timnas Inggris itu akan mau dan mampu melakukan pricing secara konstan seperti yang dilakukan oleh Gabriel Jesus. Saya pikir dia bisa melakukannya, tetapi apakah dia bisa melakukan bagian pricing? Kita telah melihat Gabriel Jesus. Ia tidak berhenti melakukan pricing. Ujarnya seperti dilansir Talksport. Anda lihat Harry Ken. Ia pencetak gol yang fantastis. Tetapi, apakah dia akan melakukan pricing yang diminta Pep? Seru Agbon Lahor. Harry Ken saat ini masih terkait kontrak dengan Tottenham hingga tahun 2024. Arsenal dan Manchester City diminta angkut Tami Abraham Sebuah saran diberikan Trevor Sinclair kepada Arsenal dan Manchester City. Ia menilai kedua raksasa IPL itu harus mencoba mendatangkan Tami Abraham di musim panas nanti. Abraham merupakan sosok yang leka dengan Chelsea. Ia merupakan produk didikan Akademi Chelsea dan dua musim terakhir aktif bermain di tim utama Chelsea. Beberapa hari terakhir, Abraham dilaporkan bakal cabut dari Chelsea. Karena Chelsea dilaporkan akan membeli striker baru di musim panas nanti, sehingga posisinya kian terancam. Sinclair menilai Abraham bakal jadi properti panas di bursa transfer yang akan datang. Saya benar-benar menyukai dia. Ujar Sinclair kepada Talksport. Menurut Sinclair, Abraham merupakan salah satu striker berkualitas di EPL. Jadi ia menilai, dia bisa jadi tambahan tenaga yang bagus bagi tim-tim top di Inggris. Dia benar-benar jadi ancaman dengan kecepatannya. Dia juga mampu membangun serangan dengan sangat baik. Jika Anda melihat tim-tim top di Liga Primer saat ini, saya yakin akan ada banyak klub yang bakal merekrutnya. Sinclair pribadi menyarankan agar Manchester City dan Arsenal harus mencoba mendatangkan Abraham. City dilaporkan akan kehilangan Sergio Aguero, dan Arsenal digosipkan akan kehilangan Alexandra Lacazette, sehingga Tami Abraham dinilai bisa jadi pengganti yang bagus. Saya rasa man City dan Arsenal akan merekrutnya. Begitu juga dengan Leicester City dan West Ham. Saya yakin tim-tim itu akan mencoba merekrutnya dengan sekejap mata. Ujarnya. Menurut gosip yang beredar, Chelsea sudah siap berpisah dengan Abraham di musim panas nanti. Namun Demelus meminta tebusan sekitar 40 juta ponus untuk jasa sang striker. City sudah ada jasus, masih inginkan Haaland. Ex-striker Aston Villa, Gabriel Agbon Lahor, meyakini Manchester City tak akan memboyong Erling Haaland, dan sang striker akan berlabuh di Real Madrid atau Bayern Möncheng. Saat ini, Haaland memang masih terkait kontrak dengan Borussia Dortmund hingga 2024. Akan tetapi, dia dikabarkan bisa cabut lebih cepat dari klub Bundesliga tersebut. Sejumlah klub dikabarkan siap untuk meminang pemain Norwegia tersebut. Di antaranya adalah Manchester City. Manchester City disebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk merekrut Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Sebab mereka adalah klub yang sangat kaya. Selain itu, mereka butuh striker baru. Bomber andalan mereka yakni Sergio Aguero tampaknya bakal cabut ke klub lain musim depan. Namun, Gabriel Agbon Lahor yakin City tak bakal merekrut Haaland musim depan. Sebab mereka sudah memiliki Gabriel Jesus. Saya tidak berpikir mereka akan melakukannya. Tidak mungkin. Seperti yang dikatakan Pep Guardiola, Gabriel Jesus semakin membaik dengan setiap pertandingan yang dia mainkan. Musim depan dia akan menjadi lebih baik. Cetusnya seperti diransir dari Talksport. Mungkin jika Aguero pergi, mereka akan mendatangkan seseorang yang akan hanya menjadi pilihan kedua setelah Gabriel Jesus. Saya tidak melihat mereka keluar dan menghabiskan banyak uang. Cetusnya. Dia sudah mengatakan berapa banyak uang yang dihabiskan sejak dia berada di Man City. Serunya. Gabriel Agbon Lahor kemudian memberikan prediksi terkait masa depan Erling Haaland. Dia mengklaim sang striker mungkin akan pindah ke salah satu dari Real Madrid atau Bayern Munchen. Fakta keperkasaan Manchester City dibanding Manchester United dan Liverpool Manchester City benar-benar tampil perkasa sepanjang musim ini. Sempat mencatatkan start lambat, The Citizen kini memijaga sekencang sehingga sulit disaingi lawan-lawannya. The Citizen kini tinggal menunggu waktu untuk menyegel gelar Liga musim ini. Rival-rival berat mereka, Liverpool dan Manchester United mau tidak mau harus mengakui ketangguhan City. Selain posisi di kelas men, fakta-fakta ini membuktikan keperkasaan Manchester City dibandingkan Manchester United dan Liverpool. Manchester City menjadi tim paling tajam di Liga Inggris musim ini. Mereka sudah mengemas 56 gol dalam 27 pertandingan. Keseburan Manchester City mengungguli Manchester United maupun Liverpool. MU mengemas 53 gol dalam 26 laga, sedangkan Liverpool membukukan 47 gol sepanjang 26 pertandingan. Dibanding MU ataupun Liverpool, pertahanan Manchester City benar-benar lebih rapat dan sulit ditembus. Bayangkan saja, dari 27 laga, tim besutan Pep Guardiola baru kebobolan 17 kali. Liverpool dan Manchester United kebobolan hampir 2 kali lipat dibandingkan Manchester City. Setelah memainkan 26 laga, MU kebobolan 32 kali dan Liverpool malah 34 kali. Keperkasaan Manchester City pada musim ini sulit dibantah. Buktinya lihat saja, lihat saja rentetan kemenangan yang dibukukan The Citizen. Klub Manchester Biru tersebut membukukan rekor 21 kemenangan beruntun di semua kompetisi. City juga mencetak 55 gol dan hanya kebobolan 8 gol dari 21 laga tersebut. Manchester City punya kesempatan meraih 4 gelar sekaligus pada musim ini, yaitu di ajang Liga Inggris, Liga Champions, Piala FA, dan Carabao Cup. Di sisi lain, Manchester United tinggal punya kans apik di dua ajang. Pada Liga Inggris, meskipun menempati peringkat kedua, MU akan sulit bersaing dengan City. Setan Merah juga masih menjaga peluang di Piala FA dan Liga Eropa. Liverpool hanya tinggal punya kans Liga Champions, sudah unggul 2-0 atas RB Leipzig pada babak 16 besar Liga Champions. Terima kasih telah menonton!